Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Channel ini Disini ya Kali ini saya akan Menginformasikan Bahwa Menginformasikan atau Memberi kabar ya Karena sekarang Sedang di pekarangan rumah Nah ini saya Baru saja menyiram Baru saja saya siram Alhamdulillah Di pagi yang terakh ini Kita dapat Melihat Keindahan Ini saya sudah Sangat senang sekali karena Ini jahe Yang awalnya dipatok sama ayam Sekarang sudah Alhamdulillah tumbuh subur Tanahnya juga Walaupun disini keras Tapi alhamdulillah Mengandung Banyak Humus Seperti Keinginan saya Sebelumnya Yaitu Saya akan Menanam Jaya merah yang baru Di sini ya Ini jaya merah yang baru Dua hari saya tanam Ini barusan Saya itu Siram Nah pada kesempatan Jelapan karung Jelapan karung Sisanya Jelapan karung Sisanya itu Saya letakkan di Bedengan yang Sudah lama Saya buat ini Ini ya Ya ini Jadi Ini bedengan yang Yang Hampir bersamaan Dengan yang Sebelah sana Ini Memang Belum Ada rencana Kita tanami Sayuran Atau Jahe merah Sebelumnya Ini saya Sudah tanam Sekitar 150 Bibit Jahe merah Ya Kurang lebih Ini Kurang lebih Karena ada yang mati Saya Sulam Tambal sulam Nah ini Sudah saya Tanam Sekitar 150 Bibit Ini karungnya Tadi Untuk membawa Kotoran Hewannya Nah Pada update Kesempatan Kali ini Saya akan Berbagi Mengenai Alasan Kenapa Kotoran Kambing Itu Tidak Boleh D Detakan Pada Media Tanah Ini Barusan Saya Lihat Ternyata Jika Kita Selalu Meletakkan Kotoran Hewan Di Karung Itu Nanti Akan Menimbulkan Uap Uap Ini Yang Menyebabkan Panas Uap Itu Berasal Dari Panas Panas Itu Yang Bisa Membunuh Tanaman Tanaman Kita Ini Kalau Disini Ada Panas Disini Pasti Ada Cahaya Ada Seperti Ini Kalian Sebelah Sendiri Ini Adalah Kohe Dari Geteran Hewan Kambing Ini Tadi Saya Saat Buka Itu Menghasilkan Banyak Uap Jadi Terkena Kaki Saya Itu Panas Itu Itu Alasannya Ini Ada Sedikit Contoh Saya Mencoba Di Tanaman Saya Ini Ternyata Setelah Saya Beri Kohe Yang Masih Baru Tanam Langsung Mati Itu Alasan Kenapa Kotoran Hewan Itu Seperti Awal Kambing Kambing Tidak Langsung Diletakkan Di Tanaman Ini Memang Rencana Saya Mau Membuat Fermentasi Sedang Mencari Lagi Kotoran Hewan Mungkin Akan Saya Cari Sebanyak Kurang Lebih 20 Karung Lagi Kurang Dari 1 Ton Kira Kira Ini Rencana Saya Mau Menambahkan Ini Nanti Tanah Jaya Merah Itu Tumbuhnya Umbinya Itu Keatas Kalau Sudah Muncul Umbinya Disini Nah Disini Besok Ditambahkan Bisa Kupuk Atau Bisa Tanah Yang Disampingnya Ini Kita Naikkan Nah Rencana Saya Ini Nanti Kalau Sudah Muncul Tunas Atau Muncul Umbinya Akan Saya Tambahkan Bubuk Itu Dengan Cara Fermentasi Menggunakan EM4 Terus Tetes Tebu Sama OE Itu Saya Terima Ilmunya Dari Kakak Saya Sendiri Ini Enaknya Bertani Itu Begini Ya Dapat Kita Lakukan Dimanapun Sesuka Kita Itu Cara Kita Bertani Nah Mungkin Update Kali Ini Saya Berbagi Mengenai Kohe Yang Intinya Tadi Saya Sudah Mengatakan Kohe Itu Khususnya Kotoran Hewan Jika Kita Langsung Tanam Itu Panas Menghasilkan Uap Uap Itu Yang Membunuh Atau Mematikan Akarnya Itu Terima Kasih Bagi Ini Saya Mau Tiket Bekerja Salam Petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh